Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Jumahi berhasil membongkar pembuatan dan peredaran uang palsu senilai 2 miliar rupiah. Tak hanya itu, polisi pun menyita peralatan dan mesin pencetak uang. Pencetakan uang palsu tersebut sudah beroperasi selama 2 tahun, setiap bulannya pencetak 1 miliar rupiah yang diadarkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Detik-detik penangkapan pengedar uang palsu terjadi di res area 57 Tol Purbalenyi. Setelah menangkap pelaku, polisi melanjutkan dengan menggerebek sebuah rumah produksi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Dari tempat percetakan tersebut, polisi menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk mencetak uang. Kapolres Cimahi mengungkapkan, terbongkarnya kasus tersebut dimulai sejak 28 September 2020, polisi menerima informasi akan adanya transaksi uang palsu di kawasan Kota Baru Parahiangan pada larang. Usai transaksi, polisi membuntuti hingga berhasil menangkap tersangka pengedar dan pencetaknya. Mereka sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun, dalam 1 bulan dapat memproduksi sekitar 1 miliar. Jadi kurang lebih kalau sudah 2 tahun, sekitar 24 miliar yang telah mereka buat. Saat ini, pasar restrim dan juga tim Pak Yasmin melakukan pengembangan yang pertama terhadap 1 orang DPO pembuat, dan juga kita telusuri kemana saja uang palsu ini dijual. Akibat perbuatannya, 6 tersangka terkena ancaman pasal 244 atau 245, Junto Undang-Undang KUH Pidana dan atau pasal 36, garis miring 1, 2, 3, dan atau pasal 37, Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV